Hujan deras yang mengguyur kota Palembang sejak Sabtu Subuh selama hampir 7 jam, beberapa ruas jalan protokol kota Palembang lumpuh tergenang banjir setinggi 50 cm. Dua ruas jalan ditutup. Untuk mengurangi ketinggian air, mobil penyedot genangan air dengan kecepatan 250 liter per detik diturunkan di lokasi jalan terparah tergenang air. Dua ruas jalan yang tergenang dengan ketinggian 50 cm terpaksa ditutup. Beberapa mobil terjebak genangan enekat menerobos genangan air banjir. Kibatnya beberapa kendaraan pun mogok. Warga sekitar jalan Basri Rahmat, tepatnya di depan Hotel Harper dan SBBU, ikut turun ke jalan membantu pengendaraan mogok. Tim dari Balai Besar Sungai, wilayah Sumatera, ikut turun menanggulangi banjir di ruas jalan protokol ini menurunkan dua mobil penyedot air. Dengan kecepatan 250 liter per detik, mobil ini diharapkan mampu mengurangi ketinggian air sampai kering selama satu jam ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Kita banjir kali ini, ya di tanggal 25 Desember, dengan intensitas ekstrim 150 mm tercatat BMKG selama tujuh jam. Ini mengakibatkan kota Palembang terdenam. Saat ini kami sedang melakukan pemompaan di beberapa titik. Kami sedang memompa di Simpang Harbor dengan kekuatan pompa 250 liter per detik. Kami harapkan dalam waktu satu setengah jam sudah kering. Ketinggian tadi kira-kira hampir setengah meter ya. Hampir setengah meter? 50 cm berarti. Jadi ini titik yang tertinggi ya untuk banjirnya? Ya, dengan di Simpang Folda tadi. Sementara itu, kasat lantas pengurian sembas Palembang yang ikut turun memantau upaya pengaturan lalu lintas menjelaskan, ada 12 titik banjir di kota Palembang. Untuk titik terparah terjadi di Simpang Folda dan depan Hotel Harper. Berapa pengalihan arus lalu lintas hingga penutupan jalan terpaksa dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan kerugian yang ditimbulkan dari kendaraan yang terkenal. Kenangan bervariasi sekitar 20 sampai 40 cm dengan luas kenangan lebih kurang 200 meter lah. Jadi titik yang terparah atau gimana? Jadi begini, tadi pagi pukul 6 kami cek di lapangan itu ada beberapa ruas jalan yang terkenang ya. Namun saat ini, menjelaskan jam 1 ini, titik yang masih ada genangan cukup tinggi di sekitar jalan Basuki Rahman ini, tepatnya di depan Hotel Harper, yang mana mungkin yang lain sudah mulai nyeset karena ini dataranya lebih rendah, air ini menuju ke sini. Sehingga yang titik ini bukannya nyeset tapi volume air bertambah. Untuk penanganan lalu lintasnya seperti apa Pak? Saat ini kami, karena menghindari ya, kendaraan mogok akibat banjir, kami menutup ya 2 ruas jalan. Yang pertama kami tutup dari Simpang Sekip, ya Simpang Sekip mengarah PTC kami tutup, kami alihkan. Kemudian dari Simpang Fatal mengarah Simpang Sekip kami tutup juga. Jadi ruas jalan ini 2 arah kami tutup, sampai nanti kita lihat 1 atau 2 jam ke depan apabila genangan air mulai menyusut, akan kita buka kembali. Genangan air banjir di beberapa ruas jalan protokol kota Palembang ini terjadi setelah tingginya curah hujan sejak Sabtu Subuh. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur selama 7 jam lamanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!